Halo Sobat One Pride MMA, pada edisi kali ini, Rear Naked Chalk akan menjadi pembahasan menarik. Seperti Sobat ketahui, di setiap pertandingan One Pride MMA, teknik ini menjadi favorit bagi para fighter. Pasalnya, teknik ini mematikan dan syarat akan kemenangan. Seperti pada pertandingan, Miwardi melawan Muhammad Riki. Tak butuh waktu lama untuk melumpuhkan lawan dengan Rear Naked Chalk. Hanya 3 menit, lalu lawan tak berkutik. Last bout of the night, partai perbaikan peringkat di kelas Bantam, Wajilat dan Fandik. Terima kasih, Ovi. Pertarungan terakhir malam ini. Kita bisa lihat kedua fighter memiliki background yang mungkin berbeda ya, Bung ya? Sambu Jujitsu. Tiga, empat lalu, Bung. Bagus sekali, agresif sekali dari Miwardi. Wow! Nanti Riki sangat baik. Langsung masuk ke Ares di dalamnya. Ini dalamnya, Bung. Wow! 20 detik. Pertarungan berakhir. Birwadi Gayo Aris Kastor. Langsung saja kemenangan yang dominan, Bung. Sangat dominan sekali. Sangat dominan. Itu tadi batingan dilentar, Bung. Iya, Bung. Itu dilentar, Bung. Seperti suplex. Seperti suplex. Di pertandingan Flyweb, debutan Dimas melawan Prasetyo, terlihat Dimas baik sekali di game groundnya. Membuat Prasetyo kesulitan untuk melawan. Namun, di menit ke-6, Prasetyo mampu membalikan keadaan dengan mengandalkan rear neck kecuk dan tap out. Karena memiliki ruang gerak yang sedikit juga, Bung. Sedikit juga, Bung. Betul. Kita lihat, Bung. Menyudutkan Dimas, ya, Bung. Betul. Kita mencintai mengadakan si, Bung. Sepertinya sudah masuk, Bung. Si, Buzar masuk. Apa akan ada tap out dari Dimas. Di sini masuk dalam sekali, Bung. Kita lihat ekspresi dari Dimas juga sepertinya sudah susah untuk menahan, Bung. Apa akan ada tap out? Sepertinya sedikit lagi, Bung. Betul sedikit. Karena kita lihat kaki kanannya juga. Kaki kirinya, oh, lepas, Bung. Baik sekali, Bung. Resilien cukup kuat, Bung. Tapi di sini masukkan, Bung. Apa akan ada tap out? Coba lagi, Bung. Ekspresi dari Dimas. 10 detik tersisa. 10 detik tersisa, Bung. Apa akan ada save by the bell, Bung? Ini Dimas bayangkan tap out, tap out, tap out, tap out. 10 detik terakhir, Bung. Dan sepertinya wasit sedikit telat. Telat, ya, betul. Itu berbahaya sekali, Bung. Wasit sedikit telat memberhentikannya, Bung. Karena sudah ada tap out tadi, Bung. Berbahaya sekali, Bung. Itu kalau sebentar lagi tidak diberhentikan, pingsan. Hat toropan si kuda liar berhasil menumbangkan Alphonse di ground dengan teknik rear-to-air. Nicker Chow. Seperti mendorong, karena berada di perut posisinya. Kita lihat di sini sudah berada ke tengah, ada jarak gerak untuk Alphonse escape dari sini, dan juga untuk hat toropan mencari sufficient atau set up, Bung. Kira-kira sufficient apa, Bung? Bisa dilakukan di sini, Bung? Sejauh ini kalau, ya, banyaknya, Bung, mungkin teknik yang sufficient bisa dilakukan adalah seperti kuncian tangan juga bisa, kemudian juga Amerikana atau shoulder lock, dan kembali lagi sekarang yang harus dilakukan adalah mencoba untuk mendorong kepala Alphonse itu supaya bisa membuat jarak untuk melakukan teknik, berbagai macam teknik submission, Bung. Baik, kita lihat di sini, Hat toropan sudah berada di posisi masih yang sama, tadi sempat ke Haimam. Ini mencoba set up Haimam lagi, mencari set up, kembali ground and found ya, Bung. Ini berbahaya, Bung, ya. Mulai diluncurkan oleh Hat toropan. Oke, langsung back mount. Nampaknya satu teknik cekikan ini, Bung, ya. Betul, Bung. Ada set up R&C di sini. R&C, betul sekali, Bung. Sedikit lagi simpulnya sudah masuk, Bung. Defense yang cukup baik dari Alphonse memegangi tangan. Iya. Tapi yang tersebut sudah masuk, ya, Bung, ya. Apakah masuk, Bung? Kita lihat di sini. Step out, dan itu dia, Alphonse lagi-lagi. Kalah karena ground ground. Back control yang baik dilakukan Yoga Prabowo di pertandingan FN65, Yoga begitu brutal membabi buta menyerang Filipus. Dengan cepatnya, Yoga berhasil menumbangkan Filipus, tak bergerak lagi dengan kuncian kaki dan rear nekecow. Jadi fighter tersebut, ya. Iya. Oke. Satu pukulan-pukulan. Uh, lutut keras, Bung. Betul sekali. Di layangan, uh, ke arah rusuk dari Filipus Rangga. Di sini ada back control. Iya. Nampaknya terlalu terburu-buru. Iya, betul. Hal itu memang tempo-tempo itu memang sangat penting. Yoga Prabowo lebih mementingkan cekikan lehera daripada kontrol dari tubuh dari Filipus Rangga. Sehingga itu memang membuat kontrolnya terlepas. Oke. Scramble. Iya, betul sekali. Di round pertama kita, di World Front Meme Indonesia malam-malam di bawah ketiga, tiga menit. Berhasil melakukan ground control, sekarang berada di posisi full mount, back control sekarang. Nah, ini dia. Nah, dengan fungsian kaki yang lebih baik daripada tadi sebelumnya, dilakukan oke itu dia. Cepat sekali, Bung Bustad, hei. Satu Rangga masuk. Di pertarungan sengit antara Mandala melawan El Banus di round pertama, terlihat seimbang. Kedua fighter saling jual beli serangan. Di ronde berikutnya, Mandala tampak mendominasi jalannya pertandingan. Serangan Elbow berkali-kali mendarat di kepala El Banus. Dan Mandala berhasil membuat El Banus menyerah dengan teknik rear nekeco. El Banus ini panjang. Kalau dia bisa mencoba menggunakan kelenturan badannya, kakinya ini sebetulnya bisa dinaikkan ke... Seperti saya teringat, Partai Ucuk melawan... Oh, Adi Permanen. Ya, ya, ya. Banyak melakukan fleksibel itu. Dan ini sudah berbayang. Dan ini nampaknya ada simple submission ini, Bung Edwin. Iya, tapi lepas keretanya. Masih belum sempurna. Belum sempurna. Sudah masuk. Dan masuk. Dan masuk. Dan masuk. Masuk, Bung Edwin. Masuk. Didorong begitu saja oleh Mandala. Dengan teknik A-Rensi ya, Bung Edwin ya? Dan masuk. A-Rensi. 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 Terima kasih.